What's up school fans, welcome back to Time Out! Gue hari ini tadi gimana untuk ngejar ini Serta gue hari ini pun juga berhasil meliput Sarah Canyon Wey, akhirnya Setelah nyawa beberapa kali gue tadi nonton Pertaranya mereka melawan Crossroads Gue pertasaran sama Ameri Bailey Dan akhirnya pun gue bisa witness his game And of course gue belum punya kesempatan Tapi untuk nonton Brownie James Karena Brownie ini sedang recovery dari cedera MCL Setahu gue, tapi gue harapkan Dia kayaknya udah bisa main sih Kayaknya dikit-dikit udah larinya, udah bisa jogging tadi Kalau gue lihat, tapi Gue harapkan dia bisa bermain di playoff nanti Karena saat mereka main di playoff pun Gue masih ada di sini, gue pengen mencoba untuk meliput itu juga Dan dia ada bodyguard cuy Ada bodyguard untuk Brownie dan juga Bryce Dia diikutin dia kemana-mana Dan ya, setelah nonton video Time Out! ini Kalau kalian punya kesempatan, please Untuk support video Hiles gue Untuk nonton pertandingannya antara Sarah Canyon melawan Crossroads Dan seperti biasa gue ingin neriman sedikit Bahwa kalau kalian ingin support channel ini Caranya gampang banget nih Kalian cukup nonton video-video gue secara full saja So, once again, thank you so much Time Out! game For your amazing support Langsung aja kita masuk ke topik pertama Sesuai judul Kyle Kuzma cupu abis hari ini mainnya Dan selain Kyle Kuzma juga Andre Drummond Mainnya bapuk banget untuk Lakers Sehingga Lakers hari ini akhirnya kalah Dari Portland Trailblazers dengan score 106-101 Kyle Kuzma gue gak tau dia mikir apa tadi Dia pengen step back 3 point shot yang sangat susah sekali Padahal lane yang menurut gue tadi terbuka Untuk dia mencoba attack the basket Walaupun emang gue ngerti lah Mungkin Kyle Kuzma pengen menyamahkan skornya Tapi menurut gue gara-gara dia gagal Itu impactnya malah lebih besar Kayak mental pemainnya Lakers kena semua Dan juga moodnya hilang semua di pertandingan ini tadi langsung Kuzma 4 point 2 dari 11 Tapi 2 point terakhirnya itu adalah Di garbage time dan itu gue ngesel-keselan Karena gara-gara dimasukin Akhirnya prediksi gue jadi salah Dalamnya gue jarang banget melihat Kyle Kuzma itu 2 kali secara beruntut bisa offense-nya bagus ya Gue gak tau sih kalian inget atau tidak Tapi biasanya kalau Kyle Kuzma abis main bagus Offense satu game ini Biasanya next game-nya udah pasti bapuk Dan itu terjadi di game kali ini Dan apakah saatnya Lakers untuk menyerah dengan Kyle Kuzma Kalau gue bilang Kayaknya Rob Pelinka boleh lah Pikirin lah Mungkin kalau dia bisa dapet trade yang bagus untuk Kyle Kuzma Kayaknya why not sih Karena memang perkembangannya dia Mungkin ada perkembangannya tapi gak pesat lah Ataupun juga gak sesuai ekspektasi kita dari Kyle Kuzma Dan ya Andre Drummond Dumb foul after dumb foul Mungkin dia pengen bantuin Lakers sih Dia pengen duduk di bench mungkin Karena kita tau kalau dia lagi duduk di bench itu Dia bisa membantu Lakers menang lah Biasanya kalau ada gasol di lapangan Lakers mainnya lebih bagus Tapi kali ini belum bekerja So yeah man Sejak ada Andre Drummond itu Kalau gak salah Lakers itu rekornya adalah 5-11 So he's not helping the Lakers at all And of course Anthony Davis hari ini gak 100% mainnya Tapi gue salut banget sih menurut gue Performancenya dia luar biasa sekali Dan ini udah improve banget dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Walaupun dia baru aja tweak his ankle Dan juga kemarin tuh dinyatakan dia ada back spasm But Eddie left it all on the floor man Itu bener-bener gue harus kasih props banget untuk Eddie Eddie 36 poin, 12 rebound, dan 5 assist Serta tadi menurut gue ada satu vlog yang keren banget sih Terakhir itu di Yusuf Nurkis ya Dan ya Alex Crusoe pun props juga to him Kita tau juga Alex Crusoe setau gue tadi Sedikit questionable sebelum pertandingan Tapi kayaknya dia maksain untuk main Dia pun juga 18 poin Walaupun tadi terakhir dia gue gak tau juga Kenapa tuh lama banget untuk start offense-nya Dan ini mungkin memang Keliatan kalau Alex Crusoe itu bukanlah seorang playmaker Jadi mereka memang butuh Dennis Trudeau dan juga Lebron James Untuk kembali lagi sih untuk menjadi playmaker Di Los Angeles Lakers Dan yang paling lucu And my day adalah becandaannya fans Lakers Dimana fans Lakers nge-tweet bilang Eddie besok main GTA lagi Tapi nembaknya Calcus main We out Itu gue tadi ketawa sih Pas baca tweet itu sih But yeah Gue yakin juga fans Lakers Banyak yang marah-marah sama Wasit hari ini Karena tadi ada mungkin sekitar 6 poinnya Lakers yang di-took away sama Wasit Alex Crusoe jelas ya Kalau nggak salah tadi layup-nya Lalu juga AD ngedungnya Dibatalin tadi sama Wasit And of course tadi Calcus mah Kalau nggak salah ada offensive rebound yang juga di-took away sama Wasit Ya sayap banget sih Tapi Either way Menurut gue ya Wasitnya Sedikit merugikan juga untuk Ada beberapa bad call juga untuk Portland Trailblazers Jadi I don't know about The referee sih Akhir-akhirnya referee banyak banget Yang merubah pertandingan kayaknya But yeah We are looking maybe A play-in game Between Los Angeles Lakers And Golden State Warriors Dimana tadi Stat Moises itu udah nge-tweet ya Bahwa Ya orang yang punya ide Play-in tournament ini Gak boleh di-pecat sih Malah harus dikasih risk Malah aneh Karena Kalau Lakers bisa ketemu Warriors Untuk posisi 7 dan 8 Itu akan rame-nya Rame banget Menurut gue Lakers Belum tentu Memang Lakers belum pasti Masuk ke play-in tournament Karena memang Si Lakers itu Schedule-nya lebih mudah sebenernya Padahal schedule-nya Portland Trailblazers Tapi Kita belum tau nih Dengan performance-nya Lakers seperti ini Kita tau mereka baru aja Kalah dari Kings Kalah dari Raptors So we don't even know If the Lakers ini Bisa menang Atau nggak nih Beberapa game kedepannya mereka ya Tapi menurut gue Main in the play-in tournament Maybe not a bad thing Walaupun mungkin Fancy Lakers bisa Sedikit tegangnya Karena ini Nggak boleh dua kali kalah gitu kan Ya Not a bad thing Karena kita tau AD sama Lebron pun Mungkin butuh Beberapa game lagi Untuk bisa pemanasan Untuk sebelum masuk ke NBA play-off Dan Tadi Yang apa Sorry So Itu adalah Seperti biasa Ada butuh-butuh sedikit Itu adalah Tadi untuk Bahasannya Lakers Karena kita akan Pindah ke Portland Hari ini Dari Portland ada Dame Dollar Yang on fire banget Dengan 38 point And of course Tadi 3 point-nya dia Yang di depannya Anthony Davis Si gila banget That was really tough And Use the Nerkish Menurut gue Orang mungkin Nggak terlalu merahati Nerkish Menurut gue Nerkish itu Impact-nya besar banget Di lapangan Untuk Portland Trail Blazers I think Dia udah mulai kembali Dengan performanya Dulu itu ya Dan Dia udah Fisting on Dramundo To date The whole game Dan dia Selesai dengan 10 point 13 rebound Dan 5 asis And ya Blazers Seperti gue bilang Remaining schedule-nya itu Berat Tapi At least Dia itu pegang Tiebreaker-nya Bersama Lakers Taibreaker-nya Untuk melawan Lakers sih So Itu dari Lakers Lampau Bojan Bogdanovic Yang hari ini Went nuts Today With 48 points Karir high-nya dia Yuta Jess pun Juga berhasil Mengalahkan Nagish 227-120 Ini game-nya seru sih Dan game-nya itu Sebenernya dituker ya Harusnya dia National Televised Tapi akhirnya ESPN dan NBA Memilih untuk Menyiarkan Lakers Mengawan Portland Dan Jess Hari ini kembali Berhasil mengambil Posisi satu ya Di Western Conference Bojan step up nih Menurut gue Sejak Donovan Cedera Ankle itu Dia main-nya Bagus banget sih Dimana dia Average-nya 24 point Per game Dan juga Shooting-nya 52% From the floor Jory Clarkson Juga Had a good game Hari ini Dengan 21 point Dan 8 asis Shooting-nya Memang Gak terlalu bagus banget Persentasi Tapi menurut gue Dia 6x 3 point shot Sudah cukup banget Untuk Yuta Jess Dan Yuta Jess Butuh dua Shooter-nya Mereka ini Nanti Untuk bisa perform Di NBA Playoff Untuk bisa membawa Ataupun juga Bisa membantu Donovan Mitchell Nanti di NBA Playoff Dan sebenarnya Main-nya lumayan Di game kali ini Cuma tadi Ada beberapa Defensive Mistakes Menurut gue Dan lumayan Cosly Shooter-nya Suka ditinggalin Shooter-nya Yuta Jess MPJ Semakin jago Men MPJ Ini udah ready Nanti untuk Shine in the NBA Playoff MPJ Ini 31 point Yang gue bingung Tadi Yokish Itu 9 dari 11 Walaupun Dia tadi 5 foul Tapi dia mainnya Tetep 35 menit Gue gak tau Kenapa dia cuma 11 shot Menurut gue Yokish Harusnya lebih Lagi dari itu Apalagi dia Lagi 9 dari 11 Yokish Selesai dengan 24 point Lalu juga 13 asis Nah guys Kayaknya Udah lumayan lock Kayaknya mereka akan di posisi 4 sih Kalau Lakers di posisi 7 Wah Mereka akan bisa Avoid Lakers di second round Nanti sih So Ngomongin posisi 7 Kalau Lakers ada di posisi 7 Bisa-bisa Phoenix Suns nih Yang sialnya Mereka ketemu Lakers Di first round Kasian banget sih Apalagi mereka Having a super season Dan hari ini pun Mereka mengalahkan New York Knicks Dengan score 128 105 Mereka mendominasi Di quarter keempat And yeah You don't wanna make Chris Paul mad Tadi abis dia marah Itu gara-gara Di flagrant foul Sama si Touch Gibson Dia langsung Back to back shot Dan memang sebenernya Suns juga Sebelum itu Iramanya udah dapet sih Jadi Gara-gara RJ Barrett Tadi sih Dia turn over Lalu si Cameron Payne Yang melakukan layup Dan dari situ Knicks mainnya udah ngaco Udah jarang point Setelah itu juga Dan The Suns Finish the game itu 47 17 front Tadi kok gak salah Dan di quarter keempat itu Awal-awal Jake Rowley langsung 3x 3 point Lalu juga Cameron Payne Dan juga Michael Rodriguez Pun juga melakukan 3 point Dan itu udah Knicks hancur-hancuran Dari situ sih Dan Ya Si Suns ini sih Sebenernya gue pengennya Mereka tuh Masuk ke playoff Lumayan jauh Kalau bisa masuk ke conference final Gue pengen sih Lihat Suns masuk ke conference final Karena Mereka tuh seneng banget Gue ngeliatnya Bom of Man yang bagus Lalu juga ngeliat Chris Paul Bisa memimpin anak-anak muda Itu Gue juga seneng banget Tapi kalau mereka ketemunya Lebron sama Eddie Si suai banget sih Di first round sih Udah hampir pasti Menurut gue akan kalah Situ ketemu lagi Tapi kita gak tau juga ya Kalau gue yang melihatnya Masih Lebron sama Eddie Kayaknya kalau di playoff itu Mereka akan playoff mode lah Mereka akan go all out Jadi gue masih mikir Ya lu kalau punya superstar Seperti Eddie sama Lebron Kayaknya bisa lah Menang lewat first round Harusnya bisa sih Itu adalah Menurut gue Dan shout out Untuk Luka Doncic Hari ini untuk Becoming the Fastest active players To reach 5000 points Dalam 194 pertandingan Hari ini pun Dallas clinch Dan division title Division title Dan juga playoff birds Setelah mengalahkan Cavaliers Dengan score 110-90 Dan sekarang kita masuk ke prediksi Prediksi hari ini Awesome banget 1-2 Hanya Spurs aja yang tembus Tadi seperti gue bilang Gara-gara Kyle Kuzma Blazers gak beruntuk Dan pun Knicks pun juga tiba-tiba Quarter 4-nya meltdown Besok ada 7 pertandingan Di NBA Dan ini susah-susah nih Untuk nebak line-nya Besok ini Denver, Brooklyn Besok harusnya Should be a good game Kita tau Denver hal ini kalah Brooklyn pun lagi Kalah 4 kali Secara bruntun Tapi gue gak tau Kenapa feeling gue Besok kayak Brooklyn Bisa menang nih Jadi besok gue akan memilih Brooklyn Nets Minus 3 Melawan Nuggets And ada Portland Portland back-to-back game Dan Spurs pun juga Back-to-back game Spurs hari ini Mengalahkan Sacramento Kings Dua-duanya masih mencari Posisi Untuk mengamankan dirinya Mereka di Washington Conference Dan juga play in tournament Jadi tapi gue kayak feelingnya Besok akan Portland menang sih Back-to-back Jadi gue akan memilih Portland minus 4,5 Melawan Spurs Dan terakhir gue agak bingung Mau milih siapa Akhirnya gue memilih Memphis Nih kayaknya Memphis Besok bisa menang Lawan Raptors lah Minus 4,5 juga Jadi itu adalah Tiga pilihan gue Langsung sekarang kita pindah Ke top shoes Ada Luka Donces nih Dengan Jordan 35 low-nya dia Wow, this is very loud sih Color waist ya But it's pretty nice still And ada Yanis Setelah itu With the freak ya Alphabet shoes Ini ada huruf-hurufnya The kids gonna love this shoes And Tobias Harris nih With his Kobe 6 PE Tobias Harris juga collectionnya Lumayan bagus ya Untuk Kobe-nya dia Dan terakhir ada Zach Levin Yang hari ini Pake Adidas Pro Model One of my favorite Dan juga One of the best shoes ever Lalu kita pindah ke top place Kita mulai Dari Zach Levin juga nih Dengan double clutch dunk On Evan Founier Lalu berikutnya ada Trey Burke nih Yang hits a half-court shot Against the Cavaliers Today Dan Kenyon Martin Jr Flies above the rim For the alley-oop Dan kita tau Ini reaksinya Blue Lopez Ngakaknya Ngakak banget Lucu banget sih Bruk emang suka Becanda sih And ada Cole Anthony Yang goes Coast to coast For the dunk Against the Hornets Lalu yang terakhir ada The dunk of the night Probably Dunk of the night Probably for me MPJ goes head-to-head With the Stifled Tower And he won And player of the game Of course Kita akan Player of the game Player of the day Jelas kita akan memilih Boyan Bogdanovic Dengan 48 poin Oke sekarang saatnya Kita buka ini Tapi gue set up dulu Untuk HP gue Oke siap Oke guys Sekarang kita akan Buka kartunya ini Adalah Don Rush Fat Pack Isinya 30 kartu Dan kita akan Mencari yang Hollow Green Dan juga Yellow Laser Paralel ya Kita doain ya Semoga ada isinya Yang bagus Semoga dapet Pemain-pemain yang Kayak Lamello Ataupun juga kayak Anthony Edwards ya Tapi ini ada yang Warna ini nih Ada yang warna gold Ini udah Oke Basicnya ada Ini kedeket banget sih Oke Basicnya ada Ntar ya Ada si Christine Wood Ada PJ Washington Ada Lamarcus Aldridge Bismarck Biombo Aaron Baines Kita balik dulu Ada Ada Kyrie Irving Balik lagi Ada Langston Galloway Balik lagi Ini kenapa Kenapa muter-muter Terus ini kartunya Michael Valtz CJ McCollum Oke John Wall Nikola Jokic Davis Bertans Lalu ada Doug McDermott Miles Turner Mike Conley Paul Millsap Lalu ada Michael Saul Ada Montres Thomas Herald Jason Thames This is a nice card Daniel House Junior Lalu ada Drew Holiday Oke Ini sampe Kita mau sampe Di paralel Sama insertnya nih Kayaknya Oke Ini kebalik gak nih Nggak kebalik ya Ini kuning-kuning Los Angeles Lebron James Franchise Tapi Tapi ini kayaknya Kartu basic ya Udah seru ya Wah Dapet George Green Yang lagi jago nih Untuk expectation Oke Ini dia nih Udah sampe Hollow-nya nih Wah Raptors lagi Raptors Kylari Oh This is nice This is nice Cuma satu doang Yang paralel Sedih banget Gue Oke This is 6 bucks Rookie Ini kayak Kyra Lewis Junior Kayaknya Yeah Kyra Lewis Junior And we got Phoenix Suns Jalen Smith Lamello We got Lamello Oke Nice We got Lamello We got our guy Cassius Stanley Oke Oke James Oke That's That's the only card That I need Oh my god You got it man Nice We got Lamello Lamello I love it So Itu adalah Opening pack Untuk fat pack Downrush gue Itu tadi kita Jam Gue jam setengah Gue jam 6.15 Nampai di target Itu udah lumayan sih Ada kayak 17 orangen Atau 20 orang Di depan gue Tapi emang tadi Targetnya itu Kebanyakan adiknya NFL select Dia gak ada Apa Gak ada NBA Yang kayak Prism gitu Gak ada Cuma pilihannya NBA cuma fat pack Downrush ini Dan cuma boleh beli 1 Setiap orang tuh Limitnya cuma 1 Malah gue pengen beli Tadi banyakan dikit Tapi ternyata Cuma beli 1 Dan itu harganya cuma 6 dolar Men beli retail Itu bahagia banget Rasanya Tapi gue Tadi di ebay Udah beli lagi 1 Downrush yang isi 88 Itu gue masih ngincar banget Bisa dapet yang autograf sih Jadi ntar Kalau udah nyampe Kita akan buka juga Ya Untuk yang Prism Kita masih menunggu Sawerianya Nyampe targetnya Nanti kalau udah nyampe target gue Akan beli Prism juga Mungkin di ebay Ya Tadi gue penasib Kalian beli NFL select juga sih NFL select itu Kayaknya juga keren sih Tapi ntar Kalau NFL select gue jadi beli Mungkin bukanya akan di Channel sebelah Tapi ini harus berhenti sih Gila bokeh sih Kalau kebanyakan buka-buka kartu Seperti ini sih But Once again Semoga kalian enjoy Timeout hari ini Thank you so much For joining my timeout Dan watching my timeout Jangan lupa untuk like And juga untuk komen juga And I will see you guys tomorrow Peace out Terima kasih